Hanya dengan 15 ribu rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu Fikum. Al-Fatihah Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain di kota lain di mana saja Anda berada, para pemirsa TV manapun yang ikut merilai kajian kita di pagi hari ini, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang surga. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berkumpulnya ahli surga dan obrolan ahli surga. Salah satu di antara kenikmatan ahli surga adalah mereka itu akan memperoleh apapun yang mereka inginkan, yang mereka angan-angankan, termasuk hobi ketika mereka di dunia. yang bermacam-angankan, ada yang hobinya bercocok tanam, dia memperoleh kepuasan tersendiri dengan hasil dari tanaman yang mereka tanam. panennya membuat mereka amat sangat puas, bukan sekadar memiliki harta dari hasil panen itu sendiri, tapi dengan keberhasilan panennya dia sudah memiliki atau merasakan kepuasan tersendiri. dan begitu pula hobi-hobi yang lainnya itu mereka minta di akhirat sesuai dengan kesenangan mereka ketika di dunia. lalu mereka meminta izin kepada Allah dan oleh Allah diizinkan. Semua yang diinginkan oleh ahli surga, Allah kasih. Sebagaimana firman Allah salah satu dalam surah Az-Zukhruf. Ayat yang ke-71 Kata Allah di surga, terdapat seluruh yang diinginkan oleh jiwa. Seluruh yang menjadi sumber bahagia dan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagi mereka, terdapat seluruh yang mereka inginkan di dalamnya. Dan di sisi kami ada tambahan. Nah, termasuk ada orang yang hobinya bercocok tanam, nanti di surga ingin bercocok tanam. Walaupun di surga itu, seluruh kebutuhan mereka sudah tersedia dengan kualitas yang sangat menyenangkan. Makanan berlimpah, minuman berlimpah, seluruh yang mereka inginkan juga sudah tersedia, buah-buahan dengan kualitas super juga tinggal makan. Tapi kenapa mereka ingin bercocok tanam? Karena ada kepuasan tersendiri di dalam keberhasilan dari bercocok tanam bagi para petani. Diterangkan dalam salah satu hadith. Hadis ini sahih direwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab sahihnya. Diterima dari Abu Hurairah RA. Diterima dari Abu Hurairah RA. Diterima dari Abu Hurairah RA. Nabi SAW sedang berbicara. Di sampingnya ada orang Arab Baduy. Arab Baduy itu Arab pegunungan. Rata-rata mereka itu beternak. Mereka itu bukanlah petani. karena tidak bisa ditanami tanahnya di lereng gunung. Biasanya yang bertani bercocok tanam itu penduduk Madinah, penduduk Mekah, bangsa Muhajir dan Ansar, yaitu para petani. Tapi yang ditanam bukan padi tentu saja. Bukan pala wijah, tapi kurma. Nah, ada orang Arab Baduy di samping Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda sesungguhnya ada seorang laki-laki ahli surga. Minta izin kepada Allah SWT untuk bercocok tanam. Ditanya oleh Allah, bukankah kamu sudah memperoleh apapun yang kamu inginkan? Makanan sudah melimpah daging-daging burung yang lezat, yang apa namanya, yang tempting, yang pikabitahun. Apa bahasa Indonesia pikabitahun? Yang bikin ngiler gitu. Dan daging-daging burung yang sangat-sangat diinginkan oleh mereka. Juga buah-buahan yang tidak pernah habis. Tentu saja dengan kualitas yang super. Minuman-minuman yang lezat. Yang tidak membuat mabuk bagi orang yang meminumnya. Nah, pokoknya sudah tersedia. Alastafi masyidah. Bukankah kamu sudah memperoleh apapun yang kamu inginkan? Dia jawab bala, ya. Walakin uhib buzara. Tapi saya hobi bercocok tanam. Yang dibutuhkan oleh manusia kan bukan sekedar kebutuhan fisik, ya. Makan, minum, gitu. Bukan hanya itu saja. Kebutuhan fisik kita apa, coba? Kalau di dunia ya ada kebutuhan fisik istirahat, tidur, ya. Tapi di akhirat mah tidak. Karena tidak ada lelah. Tidak ada ngantuk. Kita di sini butuh tidur, butuh istirahat, karena lelah. Tubuh ini perlu pemulihan. Perlu recovery. Di surga tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada ngantuk. Apalagi tidur. Walaupun tidur kenikmatan. Nikmat itu kalau lelah. Ya. Tapi di saat harus bersenang-senang, kemudian tidur, itu kerugian. Jadi di akhirat, tidak ada istirahat. Karena tidak lelah. Tidak ada tidur, karena tidak ngantuk. Butuh tubuh ini tidak perlu pemulihan, recovery, enggak. Jadi, kalau kebutuhan kita di dunia, makan, minum, tidur, atau istirahat, hubungan biologis. Itu. Kalau di akhirat, tidak ada istirahat, tidak ada tidur. Yang ada apa? Makan, minum, dan hubungan biologis. Itu pun makan, minum bukan karena lapar, bukan karena lemah, bukan karena kita butuh. Tapi karena murni untuk bersenang-senang. Itu kebutuhan fisik. Tapi ada kebutuhan psihis. Kepuasan tersendiri. Kalau hobinya tersalurkan. Ada orang yang hobinya tani. Ada orang yang hobinya olahraga. Ada orang yang hobinya kerja. Ada tuh. Orang yang gila kerja ada. Kalau pekerjaannya selesai secara sempurna, sesuai dengan keinginannya. Puas banget. Ada orang yang hobinya melukis, bikin puisi. Kayak begitu kan? Kalau sudah berhasil, ada kebuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, itu kebutuhan psihis. Jadi si petani di surga, hobi taninya itu tidak putus. Ketika itulah mereka minta izin kepada Allah. Ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Kata Allah, bukankah kamu sudah memperoleh apapun yang kamu inginkan? Balak. Walakin uhib buzzara. Ya. Sesudah memperoleh apapun yang saya inginkan. Tapi saya hobi bercocok tanam. Dizinkan oleh Allah Fabadara. Saat itu dia menanam benih. Secepat kilat, benih itu tumbuh. Kemudian membesar dan panen sampai hasil panennya menggunung. Di waktu yang bersamaan, secara cepat. Itu ada kepuasan tersendiri loh. Bukan puas karena banyak harta hasil panen. Tapi hasil karya taninya. Lalu Allah berfirman. Dunaka yabna adam. Ambil olehmu. Wahai anak adam. Fainnahu la yusbi'uka syai'un. Sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang bisa memuaskan kamu. Itulah yang terjadi di surga. Diterangkan oleh Nabi Ali salatu wassalam di hadapan para sahabat. Berkatalah orang Arab badui yang tadi ada di sana. Wallahi la tajiduhu illa kuraysana wansariya. Fainnahum ashabu zara. Wa ammanahnu falasna bi ashabi zara. Kata orang Arab badui demi Allah. Kamu tidak akan mendapati orang seperti itu kecuali bangsa kurays atau bangsa ansur. Karena mereka adalah para petani sedangkan kami bukanlah para petani. Itu kata orang Arab badui. Ini salah satu di antara angan-angan ahli surga ingin bercocok tanam. Iya. Pokoknya apapun yang diinginkan oleh ahli surga. Maka akan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Sesuai dengan apa yang Allah perintah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Di dalam surga terdapat apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa ahli surga. Dan yang akan membuat bahagianya ahli surga. Dan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi yang membuat kita bahagia bukan sekedar kebutuhan fisik. Tapi juga psikis. Karena itulah mereka di surga berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Orang tuanya, anak istrinya, cucunya, kerabatnya, adiknya, kakaknya. Tak diragukan lagi itu memberi kebahagiaan. Di dunia juga begitu. Kenapa umpah lebaran rata-rata semua orang ceria? Karena sanak, saudara, handai tolan, keluarga, semuanya ngumpul. Anak-anak yang jauh merantau di kota lain, mudik mereka, ngumpul sama orang tuanya. Bertemu sama adik dan kakaknya, ngobrol, saling membanggakan prestasi masing-masing di kotanya masing-masing. Dan itu ada kebahagiaan tersendiri. Iya enggak? Tentu saja. Itu di dunia. Di surga juga begitu. Ketika di dunia, orang-orang suka ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan. Hangout. Kangkau-kangkau. Kalau di dunia di pinggir-pinggir jalan, bagi yang bokeh-bokeh. Yang ada sedikit punya uang di kafe-kafe gitu merenannya. Yang banyak duitnya, mungkin ngumpul-ngumpul atau di restoran mewah, megah, di hotel-hotel bintang tujuh mungkin. Ngumpul, bertemu, ngobrol. Bahagia enggak? Bahagia. Dan obrolan seperti itu pun dialami oleh ahli surga di surga. Dalam suasana yang amat sangat menyenangkan. Ngobrol sana, ngobrol sini, sambil berhadapan-hadapan. Nostalgia ketika ingat kepada kehidupan di dunia. Ini diterangkan sebagaimana yang sudah jelaskan di pertemuan kemarin. Mereka satu sama lain, saling berhadapan-hadapan, saling menyapa, saling bertanya. Salah satunya adalah berbicara tentang pengalaman ketika mereka hidup di dunia. Ya, ngobrol seperti itu. Apapun yang mereka inginkan. Termasuk ada satu kepuasan rohania, kepuasan batin tersendiri di dunia. Kita merasakan, di akhirat juga akan ada orang yang minta seperti ini. Yaitu apa? Memiliki anak. Memiliki anak itu kebanggaan tersendiri loh. Orang yang sudah nikah bertahun-tahun tapi tidak punya anak, sedih mereka. Begitu isinya hamil, waduh sujud syukurnya luar biasa. Senengnya bukan main. Tak sabar, ingin segera jabang bayi itu lahir ke alam dunia. Ingin memangkuknya, ingin ngagalentoran. Ngagalentoran itu enggak ada terjemahannya. Diciumi gitu saking gemesnya. Dipangku, diajak ngobrol. Pun bayi belum paham. Nah rata-rata itu orang tua yang punya bayi mah kayak orang gila itu. Ini anak siapa? Sudah tahu punya anak dirinya. Anak dia. Lucunya dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah nanti di akhirat ada juga orang yang meminta izin kepada Allah SWT untuk memiliki anak. Sebagaimana diterangkan dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dalam kitab sunannya. Juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab sunannya. Juga Imam Ibn Hibban dalam kitab suhihi. Dengan sanat yang sahih diterima dari Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu'an. Bahwa Nabi SAW bersabda. Al-Mu'minu. Melahirkan. Al-Mu'minu. 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 Itu bunga ya. Buruan itu halaman. Ibarat bunga di halaman. Penyejuk. Pandangan mata. Menebar aroma harum yang menyenangkan. Memperindah suasana dari halaman rumah kita. Nah itu pokoknya sumber kebahagiaan. Disebut saja dengan sebutan kembang buruan. anak kecil yang lucu-lucunya itu anak kecil itu tidak ada yang menjengkelkan seluruh yang bikin repot orang tua tetap saja lucu nah itu merupakan kebahagiaan tersendiri oleh karena itulah sesuai dengan hadis yang barusan itu sesuai dengan apa yang Allah nyatakan di dalam surga terdapat seluruh yang diinginkan oleh jiwa dan yang membahagiakan hati mereka menjadi penyejuk pandangan mata mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tersebut di surga nanti apapun yang mereka inginkan meminta izin kepada Allah lalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diizinkan puaslah mereka serapsis itu jangankan orang-orang ahli surga dengan level tinggi ini ada orang ahli surga yang paling rendah levelnya sebelum ke surga itu mereka digodok dulu di dalam menaraka mereka itu orang-orang muslim yang berdosa besar tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari islam tidak sampai murtad kata orang sundamah dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim tidak mengeluarkan mereka dari ke islam tidak membuat mereka murtad selama tidak menganggap halal terhadap semua perbuatan dosanya ada gak muslim yang kayak begitu ada sopah umpamnya lihat tuh kehidupan preman-preman yang kata punya islam suka bilang alhamdulillah astagfirullah jazakallahu khaira kalau dikasih sesuatu mereka mabuk mereka bertato mereka mungkin berjudi mereka mungkin memalak dan seterusnya tapi muslim apakah perbuatan dosanya itu menyebabkan mereka kafir murtad dari islam tidak mereka tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar nah nanti di akhirat kalau ditimbang dosanya jauh lebih besar dari pahala-pahalanya mereka digodok dulu ke neraka sampai dosanya habis oleh azabnya lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga nah ada satu orang yang paling banyak dosanya dari kalangan seorang muslim dan mereka orang yang paling akhir masuk ke dalam surganya paling akhir dikeluarkannya dari api neraka berkata berkata rasul sallallahu alaihi wa sallam inni la'alamu akhira ahlin nar khurujan minha wa akhira ahli jannati dukulal aljannah aku benar-benar tahu seseorang yang paling akhir keluarnya dari neraka dan yang paling akhir masuknya ke dalam surga dari kalangan umatku jadi sebesar apapun dosa seorang muslim pada akhirnya pasti mereka ke surga tak ada seorang pun muslim yang kekal abadi di neraka selama malamnya tak ada berbeda dengan khawarij khawarij itu salah satu sektor dari kalangan kaum muslimin yang berbahaya khawarij itu mengkafirkan para pelaku dosa besar khawarij itu mengkafirkan penguasa-penguasa yang melakukan kezoliman tidak menerapkan hukum Allah dikafirkan karena dikafirkan maka boleh berontak karena kaum muslimin yang lain juga dianggap kafir maka dibolehkan diambil hartanya dibunuh jiwanya dibom segala macam ya itu khawarij dan itu berbahaya tapi bukankah ada ayat yang menyatakan siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan maka mereka itu kafir jadi penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam mereka itu kafir jelas kita jawab ya ada ayat itu tapi kenapa pertama nih kenapa ayat itu yang dipakai bukankah ayat itu ada tiga terus berbeda kalimat terakhir dari ayat itu ada yang memang faulaikahumul kafirun ada juga yang akhirnya faulaikahumul zalimun ada juga yang akhirnya faulaikahumul fasikun siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah terapkan yang Allah turunkan mereka itu fasik mereka itu zalim mereka itu kafir kenapa yang dipilih kafir ini yang pertama kenapa tidak mengambil faulaikahumul fasikun atau faulaikahumul zalimun kedua apakah ayat ini khusus untuk para pengusaha penguasa pengusaha untuk para penguasa tak saja enggak berlaku umum man wa man lam yakum man itu marifat apa nakiroh nakiroh umum siapa saja tidak hanya penguasa termasuk rakyat iya rakyat yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan berarti mereka kafir juga termasuk menerapkan hukum ketika menghadapi penguasa yang zalim pakainya otak pakainya perasaan pakainya adalah bukan hukum Allah bukan hadis kata Rasul salallahu alaihi wasallam sabar sekalipun mereka itu memukuli punggungmu dan merampas hartamu sabar sampai kalian bertemu aku di 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 haut itu hukum Allah gak boleh menjelek-jelekannya ya gak boleh ini gak diterapkan kalau begitu berdasarkan ayat tadi kafir juga bahaya nanti tidak begitu penafsiran ayat tersebut jadi khawariji itu berbahaya khawariji itu duri dalam tubuh kaum muslimin nah jadi ahlu sunnah menyatakan orang muslim yang berdosa besar tidak kafir mereka tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar terancam neraka iya tapi tidak akan abadi kata nabi alaih salatu wassalam rajulun yakruju binanar habwa ada orang itu keluar dari api neraka dengan cara ngesot dengan cara ngalangsut apa bahasa indonesia ngesot ngesot bahasa indonesia dengan cara ngerondang ngerondang apa ngerondang bahasa indonesia merangkak dengan cara merangkak ada ada orang yang keluar dari api neraka dengan cara merangkak fayaqullahu tabaraka wa ta'alalah Allah berfirman kepada orang itu izhab fadkhulil jannah pergi kamu masuklah kamu ke dalam surga fayaatiha fayukhayilu ilaihi annahu malak maka dia pun pergi ke surga lalu dia bayangkan bahwa surga itu sudah penuh gak ada coupling untuk dia fayarju fayaqullu ya rabbi wajaddu hamala dia kembali kepada Allah lalu berkata ya Allah aku temui surga itu sudah penuh ada tempat untukku fayaqullu allahu tabaraka wa ta'ala lahu lahu idhab fadkhulil jannah pergi lagi kamu masuk kamu ke dalam surga lalu orang itu pun masuk ke dalam surga dia bayangkan surga itu sudah penuh lalu kembali kepada Allah lalu berkata ya Allah aku temui bahwa surga itu sudah penuh tiga kali sampai bulak balik seperti itu setelah tiga kali Allah menyatakan fa'innalaka mithladunya wa asyaratu amthaliha au innalaka asyaratu amthalidunya masuk kamu ke dalam surga karena kamu akan memperoleh sepuluh kali lipat dari kenikmatan ternikmat yang ada di dunia kalau istana sepuluh kali lipat dari istana termegah yang pernah ada di dunia kita gak tahu istana termegah sekarang di zaman ini istana siapa gak tahu dan bagaimana gak tahu gak kebayang mungkin istana Sultan Brunei gak tahu kayak apa itu isinya jangankan begitu hotel bintang lima juga baru masuk lobbynya juga aduh sudah enak menyenangkan baru terus masuk ke lorong lorongnya pakai karpet yang empuk dan bersih serta harum sedah wangi masuk ke kamarnya masyaallah walaku wata illa billah karpetnya juga bisa ditiduri itu empuknya kayak kasur gitu lebih empuk daripada kasur kita sofanya apalagi kasurnya wc-nya juga lebih indah lebih harum lebih bersih lebih menyenangkan daripada tempat tidur kita itu gak seberapa dibanding istana termegah yang ada di alam dunia ini dan secara termegah yang ada di zaman sekarang belum tentu termegah nanti mungkin 10 tahun 100 tahun 1000 tahun yang akan datang ada yang jauh lebih megah lagi ini 10 kali lipatnya dikasih ke orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga di kalangan umat nabi kita Muhammad s.a.w. sampai orang itu menyatakan engkau mengolok-olok aku ya Allah engkau mentertawakan aku ya Allah para engkau olah raja diraja maka berkatalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini laqad ra'aitu Rasul s.a.w. dohika hatta badasna wajiduh aku melihat Rasul s.a.w. tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya berarti tertawanya ngakak gerahamnya kelihatan geraham itu kan gigi untuk nyapeknya untuk apa nyapeknya untuk mengunyah gitu yang paling ujung kelihatan tertawa Nabi s.a.w. lalu berkata itulah ahli surga yang paling rendah darajatnya paling rendah darajatnya kayak gitu apalagi yang lebih tinggi coba bayangkan di dunia kita diberikan jatah sepekan sepekan sajalah untuk tinggal di hotel termegah dengan seluruh fasilitas mewah yang ada di dalamnya makanannya suasananya pelayanannya semuanya fasilitasnya ada di sana kira-kira betah ya super betah sepekan itu alah terasa sebentar ingin diperpanjang menjadi sebulan ingin diperpanjang menjadi setahun padahal seluas-luas hotel tersebut tetap saja sempit ya sama bayangkan ini hotel umpah bintang lima tertinggi kelas diamond internasional view-nya pantai umpah sebelah sana view-nya pantai sebelah sini view-nya taman yang indah sebelah sana view-nya umpah mayakota dan seterusnya ya setiap saat makanan minuman buah-buahan tersedia tinggal am apapun yang kita inginkan tinggal memanggil pelayan kemana kita pergi diiringi oleh seorang yang siap membantu kita itu baru di dunia sudah betahnya seperti itu belum di istana dan ini di surga sepuluh kali lipat dari yang termegah yang pernah ada di dunia dan itu untuk orang yang paling rendah levelnya di surga kebayang gak bagaimana orang yang lebih tinggi levelnya berdasarkan hal itulah maka seluruh yang diangankan oleh ahli surga akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan makanya kan sering ada tuh pertanyaan dari ikhwan-ikhwan tuh usad apakah ahli surga di surga itu nanti bisa main bola gak bisa main futsal gak ini bagi orang yang sangat hobi main bola hobi main futsal ya kalau itu menjadi keinginan dia ya dia akan menjadi orang yang paling jago menggoceknya menjadi top score begitu kemudian puas dan kita melihat orang pemain bola setelah memasukkan bola setelah dijegal oleh lawannya tapi masih bisa memasukkan bola selebrisinya itu apa kayak orang gila ya gak saking apanya senangnya gembiranya luar biasa ada yang joget-joget ya ada yang berenang-renang di rumput gitu kan ada yang salto berkali-kali gitu kan ah macam-macam kayak orang yang tidak waras itu saking apa saking gembiranya ada kepuasan jiwa cuma satu gol itu ya tapi gembiranya bukan ada kepuasan jiwa mungkin gak ahli surga mengalami itu bagi orang yang maniak bola mungkin sebagaimana firman Allah dalam ayat tadi dalam surga ada tersedih apapun yang diinginkan jadi semua yang diangankan oleh ahli surga akan terkabulkan diizinkan oleh Allah sehingga kepuasan dan kebahagiaan yang mereka rasakan lengkap dari segala sisi inilah penjelasan kita tentang angan-angan ahli surga cukup sampai disini saja insyaAllah kita akan lanjut ke pertemuan yang akan datang berbicara tentang para wanita ahli surga ya kita masukin sesi tanya-jawab selallahu ala nabi muhammadin wa ala alihi wa sallam maka ya syukur atas penjelasannya dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab bagi antem yang akan bertanya secara langsung kami silahkan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022 86 86 26 37 atau melalui pesan singkat di nomor 081 12 27 baik sudah ada penelpon yang masuk kita angkat halo padudung halo silahkan yang telepon dah masuk padudung wanubiasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung padudung nanti keburu mati alhamdulillah salam 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 di jelaskan apakah ahli surga itu masih di jelaskan seperti berbangsa bangsa baik barokal lho fik padudung pertanyaannya apakah ahli surga itu apa ya seperti berbangsa bangsa masih masih apakah ya gimana padudung mohon di jelaskan apakah ahli surga masih dibezakan seperti di dunia masih bersukuh atau berbangsa bangsa atau semuanya bisa makan tidak ada sungguh dunia tidak ada sungguh jawa tidak ada sungguh orang asin itu itu yang sama akan dibezakan mungkin itu yang kami 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 apakah dapat di kami insyaallah 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 walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh padudung barokalovik ini padudung ini beruntung banget dua kali bisa langsung masuk berturut-turut orang lain itu banyak yang komplain saya telepon kok susah masuk gitu iya sebab berebut ya yang masuk cuma yang bisa masuk cuma satu yang teleponnya banyak siapa cepat dia dapat apakah di surga itu masih seperti di dunia bersuku-suku berbangsa-bangsa ada suku sunda jawa batak bugis dan seterusnya ada bangsa indonesia bangsa arab bangsa amerika bangsa belanda gitu ya barokalovik ya padudung di surga tidak ada lagi negara tidak ada lagi suku-suku bangsa semuanya menjadi bersaudara sebagaimana firman allahu azawajlam surah al-hijr ayat 47 kata allahu azawajlam dan kami cabut dari hati-hati mereka perasaan dengki kepada sesama mereka saudara mereka bersandar diatas dipan dipan sambil berhadap-hadapan yang dimaksud dengan kami cabut dari hati mereka perasaan dengki maknanya adalah seluruh penyebab yang bisa membuat jarak persaudara antara mereka tidak ada lagi kasta sosial kasta ekonomi tidak ada lagi pejabat dan rakyat tidak ada lagi yang memisahkan membedakan mereka dari aspek suku kebangsaan atau nasionaliti ataupun warna kulit tidak di dunia ini kadang-kadang ini kadang-kadang perbedaan suku bangsa perbedaan warna kulit perbedaan budaya perbedaan bahasa menjadi penghalang untuk bisa akrab kadang-kadang itu semuanya dicabut oleh Allah sehingga mereka itu menjadi bersaudara ikhwanan ala sururi mutakabil mereka menjadi saudara oleh karena itulah maka di surga tidak ada lagi suku-suku bangsa Sunda Jawa Batak Makassar dan yang lain tidak ada tidak ada lagi ini bangsa Indonesia ini bangsa Arab ini bangsa Kukutub Eskimo bangsa ini bahasa itu tidak ada semuanya satu bahasa bahasanya bahasa apa bahasa Arab loh kita sekarang tidak bisa bahasa Arab harus belajar enggak nanti di sana otomatis bisa sendiri kita belajar bahasa Arab di dunia bukan agar bisa komunikasi lancar di akhirat enggak belajar bahasa Arab di dunia ini agar faham agama karena sumber dari agama ini seluruhnya bahasa Arab Al-Quran bahasa Arab hadis bahasa Arab dan kitab-kitab susunan para ulama yang menjelaskan isi Quran dan hadis itu semua dalam bahasa Arab kita perlu belajar bahasa Arab agar faham agama secara benar ya demikian padudung wallahu'alam bisawab silahkan lagi nah syukur atas jawabannya kami silahkan kepada antum semua para pendengar juga pemirsa yang akan mengajukan pertanyaan kepada ustad secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telpon 022-8686-2637 baik sudah ada penelpon kembali yang masuk halo warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu lagi orang yang selalu beruntung ayo silahkan pak mulia ustad saya mau tanya di surga sudah disediakan segala makanan yang diinginkan apa yang disediakan tapi ada ada ahli surga yang ingin berjajah tanam nah hasilnya jajah tanam itu siapa yang makan satu pertanyaan saya keduanya apakah orang muslim sama sekali tidak mengerjakan sholat tapi mengaku islam tadi sampai meninggal tidak bukan sholat apa bisa masuk surga sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh pak muliyono di margahayu barakallahu wabarakatuh pak mul ada dua pertanyaan tadi orang yang bercocok tanam sampai panennya menggunung siapa yang makan ya barakallahu wabarakatuh sudah diterangkan diizinkannya petani menanam atau bercocok tanam sekedar untuk memberikan kepuasan secara psihis kepada mereka seperti yang kita sering alami orang banyak merasakan kepuasan kebahagiaan bukan oleh makanan minuman ataupun syahwat semata-mata tapi sering merasakan kebahagiaan oleh prestasi di bidang apapun termasuk prestasi di bidang pertanian kalau sukses panennya waduh puasnya bahagianya itu melebihi dari kebahagiaan memperoleh uang dari hasil panen uang hasil panennya umpah belasan juta puluhan juta ya senang dengan itu tapi yang lebih bahagia itu ada kepuasan batin dia sukses dalam berjuang menanam sejak mulai membajak sawahnya ngabuluku kata orang Sunda ngagaru terus tandur terus ngagasrok terus apa namanya memberikan pupuknya sampai akhirnya panen itu perjuangan yang melelahkan ya memakan waktu yang cukup lama pas panennya melimpah puas luar biasa itu kepuasannya itu melebihi daripada kebahagiaan memperoleh uang dari hasil panen ada yang seperti itu ya orang lebih bangga dengan prestasi daripada uang oleh karena itulah maka siapa yang akan makan dari hasil panen tersebut bukan itu yang dituju tapi kepuasan batin kalau umpah ahli surga ingin memakan makanan yang menjadi makanan favorit dia di dunia apakah ada di surga itu hanya disebutkan daging burung kemudian apa namanya buah-buahannya ada yang disebut dengan buah-buahan berupa kurma pisang rumen itu apa buah yang kecil delima gitu ya anggur ada di sana apakah umpamanya tidak ada durian itu hobi simontong 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 kan bukan mereknya jenis durian di surga kalau dia menginginkannya sesuai dengan firman Allah di surga itu terdapat semua yang diinginkan oleh para ahli surga kalau dia ingin simontong ya kalau umpah sudah lama berbulan-bulan tidak menemukan simontong ada kerinduan ingin dicari dimana-mana juga walaupun tidak musim dan setelah mencium aromanya dan merasakan kelezatan rasa aduh puasnya bukan tak mikir harganya berapa salah ada uang ya bisa oleh karena itulah siapa yang makan itu bukan menjadi topik utama atau masalah utama bagi ahli surga tapi yang menjadi titik perhatian ahli surga dengan bercocok tanam kepuasan baltin yang dirasakan itulah pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua kalau ada seorang muslim yang tidak sholat seumur hidup mati dalam keadaan demikian jadi dia tidak murtad apa mungkin ke surga taib ini pertanyaan yang bagus apa mungkin orang ada orang muslim tapi islam suka bilang astagfirullah alhamdulillah dan seterusnya ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi roji'un tapi dia tidak sholat walaupun umpamanya sepekan sekali setahun sekali lah dan malu umur lebaran atau setahun dua kali gitu idul fitri idul adha aja tidak tahu wuduhnya benar atau tidak bisa apa tidak ketika ramadhan tidak sahum umpamanya seumur hidupnya begitu sampai mati dalam keadaan demikian tapi dia tidak pernah murtad tidak pernah keluar dari islam apa mungkin ke surga taib barakallahu fiqh ulama ikhtilaf tentang hukum seorang muslim yang meninggalkan sholat meninggalkan saum ramadhan sebagian ulama sebersih muhammad misalnya al-uthaimin rahimahullah orang yang meninggalkan sholat itu kafir keluar dari islam baik dia mengakui kewajiban sholatnya atau tidak baik dia itu merasa berdosa dengan tidak sholatnya ataupun tidak kalau tidak sholat sudah kafir murtad keluar dari islam dan diperlakukan seperti kepada orang kafir seolah mayatnya tidak disolatkan tidak boleh didoakan ampunan rahmat dan surga dan dikuburkannya di pekuburan bukan pekuburan kaum muslimin dan kalau dia matinya meninggalkan harta warisan maka tidak menjadi warisan bagi anak istrinya yang muslim dan muslimah pokoknya kafir sudah seperti itu dan ini adalah pendapat yang ya katakanlah kasarnya keras dan beliau kemudian mengemukakan beberapa dalil diantaranya bahwa pembeda antara seorang muslim dan kafir tarkus sholat meninggalkan sholat ini salah satunya ini pendapat yang pertama pendapat kedua adalah pendapat jumhur jumhur itu yang mayoritas ulama menyatakan dirinci itu kalau dia meninggalkan sholatnya itu karena mengingkari kewajiban sholatnya tidak lagi merasa bersalah tidak lagi merasa berdosa dengan meninggalkan sholat ya dia kafir keluar dari islam ketika ditanya kenapa kamu tidak sholat ya ngapain buang buang waktu saja gak ada gunanya itu sholat ucapannya itu menunjukkan tidak adanya keyakinan wajibnya sholat bagi dirinya sebagai seorang muslim maka dia kafir karena dia mengingkari kewajiban sholat yang nyata-nyata diwajibkan bahkan termasuk rukun islam yang terpenting seusai shahadat pertama shahadat yang kedua sholat itu pertama kedua kalau ada orang yang tidak sholat tapi masih meyakini kewajiban sholatnya dan dia merasa berdosa bersalah besar tapi karena hawa nafsu karena kepentingan dunia dia tidak sholat tapi meyakini kamu tidak sholat kenapa iya ya aduh kalau saya tahu ini kewajiban saya tapi belum ada hidayah nah gitu dia masih meyakini kewajiban sholat merasa bersolat dan berdosa dengan tidak sholatnya maka dia tetap muslim tidak murtad tidak keluar dari islam tidak kafir tapi muslim yang sangat besar dosanya yang besarnya dosa karena meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada dosa merampok dosa membunuh dosa-dosa besar lainnya kenapa karena kalau merampok mencuri menghina menggibahi membunuh itu mengambil hak sesama makhluk mencuri merampok mengambil harta orang menghina menggibahi ya mencela itu mengambil kehormatan orang membunuh itu mengambil nyawa orang tapi kalau tidak sholat berarti mengambil hak Allah subhanahu wa ta'ala hak Allah untuk disembah tidak dia tunaikan dan itu lebih besar dosanya makanya imamad zahabi rahimah Allah dalam kitab al-kabair menjelaskan demikian orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada orang yang mengambil hak sesama manusia adhabnya juga amat sangat super dahsyat baik di alam kubur apalagi di alam akhirat nanti jadi orang yang meninggalkan sholat diiktilafkan oleh para ulama pendapat yang pertama kufur secara mutlak pendapat yang kedua dirinci kalau mengingkari kewajiban sholatnya dia kufur dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya tapi kalau dia masih mengakui kewajiban sholat dan merasa berdosa dengan meninggalkan sholatnya maka dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar terakhir ya syukur atas jawabannya pertanyaan terakhir dari pesan singkat WA dari hamba Allah di kufur di kufur di surga ada tingkatannya lalu bagaimana jika kita dan keluarga berada di tingkatan surga yang berbeda apakah bisa bertemu dan bagaimana jika ingin berkumpul mohon penjelasan Ustaz syukran jazakallah barakallahu ayah dengan anak berbeda level mungkin ayahnya lebih tinggi karena lebih rajin ibadahnya lebih banyak anaknya ada di bawah level bawah tapi sama-sama di surga atau sebaliknya anaknya level lebih tinggi orang tuanya di level bawah kira-kira kalau terpisah begitu membuat ahli surga itu sedih apa tidak ya kita aja di dunia begitu walaupun anak dan orang tua sama-sama bahagia tapi tinggal di kota yang berbeda apalagi berbeda pulau apalagi berbeda negara sedih apa tidak sedih ketika visi aduh sambil nangis dia lus-lus gambarnya itu hp-nya itu visi video call gitu nah tapi begitu berjumpa senangnya bukan main oleh karena itu ayah dan anak orang tua dan anak walaupun karena perbedaan kualitas iman dan ibadah berada di level yang berbeda maka mereka akan disatukan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunannya di dalam keimanan kami satukan mereka itu kami akan satukan mereka dengan anak-anak turunannya ketika Ibn Abbas menafsirkan ayat ini dan penafsiran Ibn Abbas didukil oleh para ulama dari tafsir Imam Ibn Kathir Imam Ibn Jahir At-Tabah dalam kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi juga selain dalam tafsirnya juga menerangkan dalam kitab At-Tadkirah kata Ibn Abbas maksudnya anaknya akan disatukan dengan orang tuanya di surganya sekalipun amal ibadah iman yang dimiliki anaknya jauh berada di bawah orang tuanya dan juga sebaliknya sebab ada kalanya anaknya lebih soleh daripada orang tuanya anaknya berada di level yang lebih tinggi sedangkan orang tuanya ada level yang lebih rendah maka atas syafat anaknya bisa terkat menjadi satu level jadi antara orang tua dan anak ini saling memberi syafat termasuk di surganya nanti di level tingkatan surga yang berbeda apakah ini menjadi sumber kebahagiaan iya sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang tadi dikemukakan surah az-zukhraf ayat 71 di surga terdapat seluruh yang diinginkan oleh jiwa dan yang membuat atau menjadi sumber bahagia dan tidak diragukan lagi salah satu sumber kebahagiaan adalah berkumpulnya seorang anak dengan orang tuanya bahkan juga dengan saudara-saudaranya adiknya ataupun kakaknya kebayang gak kalau di dunia ini umpamanya satu keluarga besar ngumpul di sebuah tempat yang sama di kompleks yang sama berdampingan bertetangga bertetangga umpamanya dengan anaknya dengan cucunya dengan cicitnya semuanya oh iyalah bahagia berbeda dengan apabila dipisahkan oleh jarak yang jauh kita sebagai orang tua disini umpam anak kita di kota lain oh sedih ya sedih ya demikian wallahualam bisa cukup sampai disini insya Allah kita nanti siang jam 8 akan ada lagi kajian kita kita jumpa lagi sekitar satu setengah jam kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati